Halo, kembali lagi di channel ku ya dan kita masih bermain atau membahas play together lagi oke teman teman, seperti biasa di facebook ya yang terverifikasi warna biru ini disini ada mini mini event lagi ya teman teman mini event sederhana dimana kita menebak orang yang ada di gambar ini ya teman teman ini artinya Gus Wu, siapa aku ya disini ada 9 karakter, yang pertama ada Claire ada Zach, ada Bob, ada Zoo, Matthew, Ted, Emily, Chelsea, dan Bona disini mereka memakai kostum yang berbeda beda dengan ekspresi yang berbeda beda juga nah tapi disini ada petunjuk atau apa namanya untuk menebak orang yang mana yang dimaksud dari petunjuk ini oke teman teman, yang pertama ini ya who am I ya, ini aku blok warna biru who am I use the four hint given below to guess who I am gunakan empat petunjuk ini untuk menemukan siapa aku yang pertama I do not wear a glass ini ya aku blok sampai warna biru yang point pertama aku tidak menggunakan kacamata yang kedua aku memiliki rambut yang pendek yang ketiga aku tidak menggunakan topi dan yang keempat aku suka warna kuning nah dari empat objek ini bisa kita lihat kira-kira siapa yang memenuhi kriteria dari empat karakter ini atau empat petunjuk ini ya teman teman event periodenya itu mulai dari tanggal 21 Mei sehari ini sampai 23 Mei berarti sekitar 21, 22, 23, 24 empat hari ya teman teman batas terakhir jam 10 pagi UTC plus 9 berarti di Indonesia jam 8 pagi UTC plus 7 ya teman teman cara ikutannya yang pertama adalah choose character to the hint point towards maksudnya pilih karakter yang menurut kalian memenuhi empat objek yang di atas ini ya teman teman kemudian tinggalkan jawabannya di komentar dengan nama nickname in game ya teman teman jadi nama kalian di in game itu apa jawabannya apa jadi jawabannya dulu terus yang di bawah baru nama kalian nama nickname IGN kalian event awardnya ini unik ya teman teman hadiahnya 4200 star itu 15 pemenang gak apa-apa kenapa hadiahnya star ya ini biar gak bosen aja ya teman teman dan star ini gak masalah kenapa event-event seperti ini akan menumbuhkan rasa percaya diri kalian misalnya kalau kalian bisa menang nanti kalian akan lebih pede untuk menghadapi event-event berikutnya mini-mini event berikutnya itu tujuannya ya teman teman jangan lihat hadiahnya tapi lihat kepercayaan diri yang ditumbuhkan untuk kalian bisa mengikuti event-event selanjutnya yang diadakan oleh IGN selaku pihak developer itu ya teman teman nilai positif yang harus kalian ambil oke kemudian pemenangnya akan diumumkan pada tanggal 24 Mei 2022 jadi satu hari setelah eventnya selesai akan diumumkan ya seperti biasa nanti jamnya gak tau pokoknya nanti di facebook playtogether bisa kalian cek pemenang-pemenang dari event ini kemudian ini dibacakan lagi ya NB atau notebooknya atau yang kalian harus perhatikan dalam mengikuti event ini adalah seperti yang aku bilang jangan mengubah nama kalian sebelum eventnya selesai kalau kalian memang ikutan eventnya tapi kalau kalian gak ikutan ya sudah gak apa-apa tapi kalau kalian ikutan event gamenya jangan rubah nama kalian sampai eventnya selesai oke nih semua kemenangan semua pemenang tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak playtogether dan itu sudah murni keputusan mutlak jadi kalau misalnya kalian sudah jawabannya benar tapi kalian gak kepilih atau gak menang ya itu sudah keputusan dari pihak developer atau IGN ya teman teman jadi kita gak bisa protes atau gak bisa gak gugat lah meskipun jawaban kita benar karena mungkin ini kelihatannya dipilih acak ya misalnya jawabannya A nanti A itu akan dikumpuli nanti akan dipilih diacak gitu ya teman pakai sistemnya IGN jadi kalau kalian benar jawabannya tapi gak menang ya memang seperti itu jadi kayak ibaratnya tuh jawaban-jawaban yang benar itu dikumpulin jadi satu kemudian diputar kayak giveaway gitu nanti dipilih 15 orang gitu ya teman teman jadi kalian kalau misalnya sudah jawabannya benar tapi gak menang ya seperti itu yang aku bilang gitu ya sistemnya gitu jadi ini sebenarnya sistem untung-untungan gitu kayak kalian itu hoki lah misalnya sudah jawaban kalian benar hoki tapi kalau misalnya jawaban kalian salah yang kalian yang gak menang gitu tapi kalau kalian jawabannya benar tapi gak menang atau kurang beruntung menang ya karena sistemnya seperti itu ditunjuk gitu ya teman teman pakai kayak sistem giveaway kayak diputar gitu loh ya karena jawaban-jawaban yang benar banyak akhirnya diputar dipilihlah 15 orang ya gitu jadi itu tidak bisa diganggu-gugat seperti itu ya teman teman mekanismenya ya kemudian coba kita jawab ya kita lihat gambarnya disini nah mana ya kira-kira yang tidak pakai kacamata kemudian rambutnya pendek tidak pakai topi dan suka warna kuning kalau dari kita lihat di gambar ini tidak kalau dia pakai tidak pakai kacamata berarti clear bukan ya kita silang clear kemudian rambutnya pendek kalau rambutnya pendek semua masuk ya jadi yang kacamata kita X semua clear Matthew Ted ini kita hapus ya dari kandidat yang kita pilih kemudian rambutnya pendek kalau rambutnya pendek berarti Emily Chelsea itu dan Bob kita hilangkan karena mereka rambutnya panjang ya kemudian tidak pakai topi nah ini juga tidak pakai topi ya Bob juga kita hilangkan sudah jadi yang sudah kita hilangkan clear Matthew Ted Emily Chelsea sama Bob tertinggal Zach Zhu dan Bona nah kemudian hint terakhir atau objek terakhir petunjuk terakhir itu adalah suka warna kuning nah kalau suka warna kuning berarti karena ini tidak ada benda atau apa berarti kita lihat dari corak warna rambutnya ya temen ini aku gak tau yang Bona ini apakah warna kuning atau apa ya tapi intinya kan tidak pakai topi berarti Bona kita coret ya karena dia menggunakan pita di atas kepalanya ini sejenis kayak topi juga atau aksesoris ya kan namanya orang kalau tidak suka pakai topi berarti dia tidak suka pakai aksesoris apapun berarti Bona dicoret dan tertinggalah Zach dan Zoo nah jadi menurut aku jawabannya ini adalah si Zoe ya temen temen Zoe karena apa dia tidak pakai kacamata rambutnya pendek tidak pakai apa-apa tidak pakai topi dan suka warna kuning nah sebenarnya Zach dan Zoo ini hampir mirip ya jawabannya tapi aku lebih memilih ke Zoe karena rambutnya yang warna kuning karena jawaban terakhir itu adalah petunjuk terakhir adalah suka warna kuning oke sekarang kita jawab aja di kolom komentar ya temen temen nah disini di kolom komentar kita tulis aja jawaban kalian misalnya jawabannya itu Zoe ya kita tulis sebentar ini Zoe mana keyboard kok Zoe aduh bentar ya nonton Zoe nah Zoe kemudian baru nickname kita di bawahnya ya sebentar nah di bawahnya gitu tulis tulis IGN seperti ini ya sesuai nama kalian di ingamenya kalau sudah kalian tinggal enter ini aku tarik lagi ke bawah sedikit nah ya di bawah ada jawaban-jawaban orang lainnya temen temen jadi kalian kalau memang kepo mau jawaban orang silahkan aja kunjungi facebooknya nanti aku akan kasih link di deskripsi ya facebook playtogether oke kita tinggal enter aja nah sudah ya temen temen aku sudah menjawab nah disini sekitar 1 menit yang lalu ini aku record jam setengah 10 ya mungkin upload videonya jam 11 atau setengah 11 an ya jadi kalau kalian lihat ada jawabanku ya itu jawabanku ya jadi aku udah berpartisipasi dan itu jawabanku kalau misalnya menang ya syukur ya temen temen untuk menambahkan rasa percaya diri kalian atau percaya diriku juga untuk bisa mengikuti event-event berikutnya dan misalnya kalau kalian sudah jawabannya benar tapi bang aku sudah benar jawabannya tapi kok aku gak menang ya iya karena kan sistemnya jawaban yang benar itu kan nanti banyak misalnya ada 100 orang yang menang tapi yang dipilihkan cuma 15 orang nah nanti dari 100 orang yang pilih jawabannya benar itu akan diputar atau dikocok namanya siapa yang keluar namanya itu yang menang seperti itu jadi kalau kalian bisa menang itu menambahkan rasa percaya diri kalian tapi kalau belum menang coba lagi event-event berikutnya jangan menyerah ya temen temen coba terus karena apa usaha tidak akan mengkhianati hasil kerja keras kita begitu ya temen temen di event seperti playtogether ini oke mungkin segini aja videonya temen temen kalau misalnya ada yang kurang-kurang bisa diatur direvisi silahkan aja kok komen di kolom komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share komen dan subscribe ya terima kasih sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati